Modern Army Informasi Militer Strategis Dari Seluruh Dunia Hai Sobat Army, Apa Kabar? Di sini mungkin ada beberapa Sobat Army yang belum mengetahui tentang kapal Shishado asal Amerika Serikat ini. Di sini Modern Army akan menjelaskan secara singkat dan padat tentang kapal Shishado sang legenda ini. Shishado merupakan kapal siluman eksperimen dari Lukit Martin untuk US Navy. Kapal ini dibuat untuk menentukan bagaimana low radar profile dapat dicapai. Dan untuk menguji konfigurasi lambung kapal stabilitas tinggi yang telah digunakan di kapal oseonografi pada masa itu. Proyek Shishado ini dibuat secara diam-diam. Pada tahun 1984 Sob, uji coba penerapan teknologi siluman pada kapal US Navy ini baru disebarluaskan pada publik pada tahun 1993. Selain pengujian siluman, kapal tersebut juga menguji penggunaan otomatisasi level tinggi, atau bahasa sederhananya adalah serba otomatis, yang bertujuan untuk mengurangi jumlah kru kapal. Shishado dibuat oleh Defend Advanced Research Project Agency atau DARPA, US Navy, dan Lukit Martin. Shishado memiliki desensuat, singkatan dari Small Water Plant Area Twin Hall, di mana bagian bawah air terendam memiliki dua lambung kembar yang terpisah, yang masing-masing memiliki baling-baling kapal. Shishado juga dilengkapi stabilizer pada buritan dan hydrofoil. Desensuat ini membantu kapal tetap stabil di air kasar hingga si state 6, atau ketinggian ombak sebesar 5,5 meter. Di dalam Shishado juga tersedia 12 tempat tidur tersusun, satu oven microwave, lemari es, dan meja untuk para kru bermain gaple. Shishado akhirnya di-scrap pada tahun 2012 oleh US Navy, yang sebelumnya kapal ini telah dipensiunkan pada tahun 2006. Nah, sudah paham ya sobat? Shishado pada dasarnya bukan diperuntukkan untuk misi atau operasi militer US Navy. Tetapi, kapal ini hanyalah sebuah objek eksperimen Lukit Martin dan US Navy di dalam pengembangan kapal siluman atau steel. Terima kasih telah menonton!